Shalom adik-adik semua Adik-adik pagi ini Tuhan benar-benar telah pelihara kita Kita bisa lihat di luar matahari begitu terangnya Kita ingin sama-sama menyiapkan hati kita Kita ingin ibadah di dalam Tuhan Mari sebelumnya kita ingin siapkan firman Tuhan kita Dari mana Kak? Lukas 17 Ayat 17 sampai 19 Dibuka dulu ya kitabnya adik-adik Kakak ulang Lukas 17 ayat 17 hingga ke 19 Oke setelah dibuka kita siapkan dulu Mari kita ingin memuji nama Tuhan Sambil bangkit berdiri kita ingin pujikan selamat pagi Tuhan Kita ingin sapa Tuhan kita Kita pakai gerakan ya Kak ya Oke siap Kak Selamat pagi Tuhan Tak lupa terima kasih Tuhan telah pelihara Kami setiap hari Matahari bersinar Burung-burung bernyanyi Bertambah tambah tambah indahnya Mari kita sama-sama berdoa Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan Yesus kami bersyukur Karena engkau lah pencipta kami Engkau pula yang menciptakan alam ini Matahari yang telah menyinari kami Memberikan energi yang baru bagi tubuh kami Kami ingin bersuka cita Kami ingin menyiapkan hati kami Untuk memuji-muji engkau Dan mendengarkan sabdamu pagi ini Di dalammu kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Nah Kak Gimana Kak Kita mau aja adik-adik lebih semangat lagi ya Kak Kita mau nyanyikan pujian Api Kristus sudah menyala Kak Siap Adik-adik kita tetap berdiri ya Kita mau lebih semangat lagi Kita mau pujikan pujian Api Kristus sudah menyala Api Kristus sudah menyala Api Kristus sudah menyala Api cepat lagi Api Kristus sudah menyala Api Kristus sudah menyala Api, 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 api Api Kristus sudah menyala Ya adik-adik kita sekarang mau tutup mata Kita mau berdoa Kita mau mendengarkan firman Tuhan Mari kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus kami sudah memuji Tuhan Untuk saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan Kiranya Tuhan berkati kami Kiranya Tuhan membuka hati kami Agar kami mengerti Tuhan akan setiap kebenaran firmanmu yang akan dibagikan untuk saat ini Berkati Ibu Tanti yang akan membawakan cerita Tuhan yang akan mengurapinya Biarlah setiap yang keluar Tuhan Semuanya berasal daripada Tuhan Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan bersyukur Amin Nah adik-adik Tadi kan sudah disiapin ya kitabnya Kita mau sama-sama buka Kita mau sama-sama baca Yang tadi di Lukas 17 Ayat 17 sampai dengan 19 Kita mau baca sama-sama ya Yuk Satu, dua, tiga Lalu Yesus berkata Bukankah kesepuluh orang tadi semuanya telah menjadi tahir Lalu dimanakah yang sembilan orang itu Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah Selain daripada orang asing ini Lalu ia berkata kepada orang itu Berdirilah dan pergilah Imanmu telah menyelamatkan engkau Ketika Tuhan Yesus Menyusuri jalan dari Samaria Sampai ke Galilea Di sebuah desa Ada seorang Sepuluh orang sakit kusta Anak-anak pernah lihat orang sakit kusta? Ya Orang sakit kusta itu adalah Ya Badannya ini Seperti penuh dengan borok gitu ya Pokoknya Kotor Ya Orang sakit kusta itu najis Tidak ada orang yang mau dekat dengan dia Ya Anak-anak pada zaman dahulu Sakit kusta itu belum ada obatnya Belum ada sedikitpun orang yang bisa menyembuhkan Nah pada waktu itu Orang sakit kusta itu Bertemu dengan Tuhan Yesus Dia berteriak-teriak kepada Tuhan Yesus Tuhan kasihanilah kami Tuhan sembuhkanlah kami Nah Tapi pada waktu dia teriak-teriak itu Dia sudah jaraknya jauh dengan Tuhan Yesus Tidak berani mendekat Karena dia Najis Najis itu kotor Nah Kalau Orang yang Mendekat dengan orang sakit kusta ini Bisa tertular Makanya dia tidak berani dekat-dekat Pada waktu itu Dia Kalau mau kemana-mana Umpama mau pergi kebaid Allah Atau mau pergi keluar dari rumahnya Dia bilang Najis 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 Supaya orang-orang itu Tidak ketemu dengan orang sakit kusta itu tadi Nah Pada waktu sudah ketemu dengan Tuhan Yesus itu tadi Orang sakit kusta ini Tuhan Yesus Menyapa Tuhan Yesus Tidak menjauh sama orang sakit kusta ini Bahkan Tuhan Yesus Mau Ngomong sama orang sakit kusta ini Dan dia mau Memberikan Pertolongan Kepadanya Nah Anak-anak Apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kepada orang sakit kusta itu Tuhan Yesus Berkata kepada orang sakit kusta itu Pergilah Dan Tunjukkanlah dirimu Kepada para imam Loh Kok Tuhan Yesus Cuman bilang begitu ya Kok enggak bilang Hei Kamu Sembuh Kok enggak bilang begitu ya Wah Anak-anak Rupanya Memang Tuhan Yesus Punya Rencana yang indah Kepada orang ini Dia Dicek Percaya Atau Tak Atau Tidak sama Tuhan Yesus Sehingga Tuhan Yesus Bilang Hanya bilang Pergilah Tunjukkanlah dirimu Kepada Para imam Nah Ternyata Anak-anak Pada waktu dia Mendengar Tuhan Yesus Berkata seperti itu Dia langsung Pergi Dia langsung Berangkat Nah Pada waktu Dia berangkat itu Dia juga Sudah Yakin Dan percaya Bahwa Tuhan Akan menyembuhkannya Tadi sudah dikatakan Berapa orang Yang berangkat Ya Yang sakit Itu Sepuluh orang Juga yang berangkat Menuju ke Imam Menuju ke Ba'it Allah Itu Juga Sepuluh orang Tetapi Anak-anak Pada waktu di perjalanan Sudah Sepuluh orang Berangkat itu tadi Ternyata Memang semuanya Oleh Tuhan Sudah disembuhkan Nah Sayangnya Anak-anak Dari Sepuluh orang Sakit kusta Tadi Yang Sembilan Ya Yang sembilan Itu Dia juga Sudah disembuhkan Oleh Tuhan Yesus Nah Yang sembilan Itu Orang Yahudi Orang Yahudi Itu terkenal Sekali Orang yang taat Orang yang patuh Orang yang Menjadi Bangsa Pilihan Tuhan Tetapi Sayangnya Orang-orang Yahudi ini Lupa Lupa sama siapa Lupa sama Tuhan Yang memberikan Kesembuhan Kasian ya Anak-anak ya Kok bisa ya Sudah disembuhkan Kok lupa Nah Yang Sepuluh Tadi ya Yang sudah Pergi ke Pak Itala Yang satunya Juga sudah Sembuh Tetapi Dia ingat Oh iya Yang menyembuhkan Saya kan Tuhan Nah Saya mau Kembali Yesus Tetapi Yang satu Dia kembali Kira-kira Orang mana Itu Dia adalah Orang Samaria Orang Samaria Ini Dikatakan Bahwa Orang Samaria Ini tidak Kenal Allah Orang Orang yang tidak Berdoa Kepada Allah Orang kafir Kalau orang Mengatakan Seperti itu Tetapi Orang Samaria Ini Tahu Diri Mengerti Bahwa Dia disembuhkan Oleh Tuhan Dan dia Harus kembali Kepada Tuhan Dia dengan Sujud Kepada Tuhan Mengucap Terima kasih Kepada Tuhan Nah Tuhan Yesus Mengatakan Apa Kepada Orang Samaria Ini Wah Ternyata Hanya Orang asing Inilah Yang bisa Yang mau Kembali Kepada Tuhan Yesus Imannya Menyelamatkan Orang ini Ya Orang Samaria Ini Nah Ternyata Yang 10 Sudah diselamatkan Sudah disembuhkan Oleh Tuhan Yesus Tapi yang 9 Tidak kembali Hanya yang 1 Nah Di dalam Kehidupan Kita Seringkali Kita juga Seperti 9 Orang Ini Coba Anak-anak Ingat Kalau Anak-anak Setiap Hari Apa saja Yang anak-anak Terima Dari Tuhan Ya Kita Diberi Kesehatan Kita Diberi Kekuatan Kita Diberi Kesempatan Untuk Bernafas Diberi Mama Papa Diberi Kesempatan Sekolah Diberi Kesempatan Untuk Bertemu Dengan Teman Ya Banyak Sekali Namun Seringkali Kita juga Seperti 9 Orang Yang sudah Disembuhkan Tadi Dia Lupa Sama Tuhan Kita Seringkali Lupa Sama Tuhan Yisus Yang sudah Menyembuhkan Kita Ya Anak-anak Butanti Minta Kalau kita Sudah Diberi Apa-apa Oleh Tuhan Ya Kita Jangan Lupa Sama Tuhan Kita Harus Selalu Bersyukur Selalu Berterima Kasih Kepada Tuhan Ya Kita Mau Makan Harus Berdoa Kita Mau Sekolah Berdoa Kita Mau Tidur Berdoa Kemanapun Kita Mau Pergi Kita Minta Pertolongan Kepada Tuhan Karena Hanya Tuhan Yang Menjadi Kekuatan Yang Menjadi Juru Selamat Yang Menjadi Allah Yang Hidup Bagi Hidup Kita Nah Anak-anak Mari Kita Bersama-sama Menyambut Dengan Pujian Gajah Badannya Yang Besar Meskipun Kita Memiliki Masalah Yang Besar Tetapi Tuhan Ya Masalah-masalah Besar Oleh Tuhan Dikecilkan Ya Menjadi Kecil Mari Kita Bersama-sama Bangkit Berdiri Kita Nyanyikan Gajah Badannya Besar Meskipun Di rumah Anak-anak Pake Gerakan Semuanya Ya Boleh Tepuk Tangan Yang Di Rumah Oke Gajah Badannya Besar Tapi Matanya Kecil Bagi Yesus Yang Besar Tidak Ada Yang Mustahil Kodok Mulutnya Lebar Tapi Matanya Kecil Bagi Yesus Yang Besar Masalahku Jadi Kecil Kasihnya Tuhan Padaku Tak Pernah Berubah Kasihnya Tuhan Padaku Kekal Selamanya Gajah Badannya Besar Tapi Matanya Kecil Bagi Yesus Yang Besar Tidak Ada Yang Mustahil Gajah Badannya Besar Tapi Matanya Kecil Bagi Yesus Yang Besar Tidak Ada Yang Mustahil Kodok Mulutnya Lebar Tapi Matanya Kecil Bagi Yesus Yang Besar Masalahku Masalahku Jadi Kecil Kasihnya Tuhan Padaku Tak Pernah Berubah Kasihnya Tuhan Padaku Kekal 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 Selamanya Gajah Badannya Besar Tapi Matanya Kecil Bagi Bagi Yesus Yang Besar Tidak Ada Yang Mustahil Tidak Ada Yang Mustahil Tidak Ada Yang Mustahil Mari Anak Kita Berdoa Silahkan Duduk Kita Lipat Tangan Kita Berdoa Mengucap Syukur Kepadamu Ya Tuhan Karena Engkau Allah Yang Mengasih Kami Engkau Allah Yang Memberikan Kekuatan Kesehatan Kepada Kami Karena Itu Tuhan Ajarkan Kepada Kami Untuk Senantiasa Berharap Hanya Kepadamu Hanya Kepada Tuhan Sebagai Juru Selamat Hidup Kami Terima Kasih Ya Tuhan Hanya Di dalam Satu Nama Tuhan Kami Yesus Kristus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Terima Kasih Kak Tanti Adik-adik Kita Ini Memang Anak-anak Tuhan Tapi Kita Juga Enggak Luput Dari Dosa Kita Kalau Melakukan Dosa Melakukan Kesalahan Tidak Kita Kembali Kepenebus Kita Dialah Tempat Pelindungan Kita Rumah Kita Kita Sama-sama Pujikan Home Dulu Kita Hidup Dalam Dosa Penuh Duka Dan Air Mata Tapi Dialah Tuhan Yesus Yang Menebus Segala Dosa Kita Kaki Itu Mata Mata Home Home You are My Home I Always Live In You Dulu Dulu Kuh Hidup Dalam Dosa Penuduk Ada Air Mata Namun Kau Melebus Segala Dosa Ku Mau Hidup Dalam Dulu Kuh Hidup Dalam Dosa Penuduk Ada Air Mata Namun Kau Menebus Segala Dosa Ku Mau Hidup Dalam Yesus Tuhan Juru Selamat Ku Kau Ampuni Dosaku Beriku Damai Dan Hidup Ketal Kaulah Yesus Tuhanku Yesus Tuhan Juru Selamat Ku Kau Ampuni Dosaku Beri Dalam Ku Didam Kaulah Yesus Tuhanku Dulu Ku Hidup Dalam Dosa Penuduk Ada Air Mata Namun Kau Melebus Segala Dosaku Ku Mau Hidup Dalam Mu Yesus Yesus Tuhan Juru Selamat Ku Kau Ampuni Dosaku Beriku Damai Dan Hidup Ketal Kaulah Yesus Tuhanku Yesus Tuhan Juru Selamat Ku Kau Ampuni Dosaku Tuhan Kau Didalam Ku Kau Didalam Kau Yesus Tuhanku You are my God, You are my Savior Jesus loves me and I love Jesus I promise you to obey your words You are my home, I always live in You Yesus lah Tuhan, juru selamatku Kau ampuni dosaku Beriku damai dan hidup dekal Kaulah Yesus Tuhanku Yesus lah Tuhan, juru selamatku Kau ampuni dosaku Kau di dalamku, ku di dalamku Kaulah Yesus Tuhanku You are my home, I always live in You Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus Tuhanku 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 Tuhan Yesus Tuhanku